Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Bapak bersedia untuk disumpah, diambil sumpah sebelum memberikan keterangan Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Selamat duduk Saya ingin bertanya pertama Apakah betul saudara saksi adalah mantan komisioner dari LPSK? Betul Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2013 sampai tahun 2024 Kami ingin bertanya, saudara saksi Prosedur apa sih yang biasanya dilakukan oleh LPSK Ketika ada permohonan perlindungan yang datang masuk kepada LPSK? Bisa saudara saksi jelaskan berdasarkan pengalaman saudara saksi? Perlindungan yang diberikan LPSK memang berangkat dari awalnya dari permohonan Biasanya pemohon bisa sebagai subjek korban Saksi, pelapor, kemudian juga ahli Atau termasuk saksi pelaku Saksi pelaku itu pelaku yang juga bersaksi pada perkara terdakolanya Yang kalau dalam bahasa lazimnya kita dengar justice collaborator Itu sebagai subjek dari permohonan kepada LPSK Tapi juga selain mereka Pihak keluarga, kuasa hukum, serta pejabat terkait Bisa juga mengajukan permohonan perlindungan kepada mereka Selain itu di LPSK ada juga yang sifatnya proaktif Kalau sifatnya proaktif itu tidak menunggu permohonan Jadi ada kasus tertentu yang menarik perhatian publik Kemudian LPSK akan jeput bola Menawarkan kepada si korban, saksi Apakah membutuhkan perlindungan atau tidak Kalau mereka membutuhkan perlindungan tetap harus menunjukkan permohonan perlindungan Nah ketika sudah ada permohonan perlindungan Kami akan memeriksa yang kami kategorikan Bersifat formal dan material Formal itu menyangkut Misalnya dari surat Apa namanya keterangan diri ya Identitas diri Kemudian Laporan polisi Dari peristiwa itu ada atau tidak Kemudian ada Peristiwa itu sudah naik di tingkat mana Masih di pendidikan kah Sudah masuk ke Sidi kah segala macam Tentu itu kami harus bisa punya bukti bahwa perkara itu memang sedang berjalan Karena LPSK yang memberikan perlindungan pada proses perkara pidani Kemudian Kami juga akan mendalami dari si pemohon Termasuk pihak-pihak lainnya yang penting Misalnya Selain kami mendalami dari pihak pemohon Kami akan tanya ke pendidik Kami bisa juga tanya ke pihak kejaksaan Kami juga bisa tanya ke lingkungan sekitar Dari tempat tinggal pemohon Dan dari sebuah-sebuah lain yang relevan untuk Bisa memperkuat Apakah Pemohon itu Ada tiga syarat yang harus Ada empat syarat yang harus dipenuhi Pertama sifat penting keterangan Apakah Si pemohon memiliki keterangan yang penting Untuk mengukap suatu perkara pidani Sifat penting keterangan Kedua Apakah Pemohon mengalami situasi Atau ancaman Termasuk juga yang mengancam keselamatan jiwanya Ketiga Apakah dari peristiwa pidani tersebut Ada dampak Medis Psikologis Terhadap si pemohon Nah kalau ini kami Berkerjasama dengan dokter Dan juga psikolog Untuk mendalami Apakah dari peristiwa pidani tersebut Korbannya mengalami Apa ini Situasi pedis Psikologis Yang perlu Mendapatkan penanganan Yang Terakhir yang kami akan dalami adalah Apakah Si pemohon ini Mempunyai rekam jejak Tindak pidana sebelumnya Rekam jejak apa Pak Cusuloma? Rekam jejak Tindak pidana sebelumnya Tindak pidana? Ya Jadi itu hal-hal 4 kali itu Akan dinilai oleh LPSK Kalau itu sudah Informasi sudah terhimpun Maka akan dibawa Ke dalam sidang Sidang mahkamah pimpinan LPSK Ya 7 pimpinan LPSK Akan memutuskan Menerima atau menolak Permohonan tersebut Untuk syarat Satu permohonan Untuk ditolak Atau diterima Apa kira-kira Yang menurut pengalaman Saudara saksi Selama di LPSK Ya yang paling utama Kalau dalam konteks Perkara pidana yang sedang berjalan Adalah sifat pening keterangan Artinya Si pemohon ini memang Harus punya keterangan yang penting Untuk mengungkap suatu perkara Pemohon ini adalah Pemohon yang dinilai oleh LPSK Adalah pemohon yang jujur Ya Kejujuran Keterangan itu Bisa kita uji Bisa Baik ketika Petugas LPSK Melakukan wawancara Baik ketika Kami konfirmasi Dengan pihak-pihak lain-lainnya Maupun kami uji Juga dengan ahli Ya Kami uji dengan ahli Itu dengan Psikolog misalnya Jadi kami juga Buat Beberapa Apa Barrier Untuk Memastikan Keterangan Sisi Pemohonnya Adalah benar Nah tentu Tidak tentu Tidak tentu Juga kadang-kala Keterangan Antara pemohon Dengan pihak lainnya Itu berbeda Karena pihak lainnya Bisa saja membantah Keterangan pemohon Tetapi kami juga Dalam posisi yang harus Meyakini Keterangan yang mana yang benar Gitu Dan tentu LPSK punya cara Untuk memastikan bahwa Keterangan mana yang lebih Kami agak benar Jujur Ya Dan itu kemudian Menurutkan pilihan kami Untuk memilih Atau memutuskan Melindungi atau tidak Dari permohonan Yang diajukan oleh Permohon tersebut Baik Kalau lembaga LPSK itu Kalau di dalam tingkat Di pemerintah Setingkat apa sih? Komisi Atau setingkat menteri Atau setingkat apa levelnya? Lembaga apa? Saudara saksi bisa jelaskan? Ya kami Atau setingkat menurutkan Yang sebenarnya Lembaga pelengkap Sebagaimana juga Komnas HAM Kemudian juga KPK Itu kami levelnya sama Komnas HAM KPK Komisi Judisial Kemudian Ombudsman Ya jadi Organ-organ pelengkap Di Negara Kalau ada Terdapat Rekomendasi Dan temuan Seperti dalam Dua hal tadi ya Adanya pelanggaran Ketentuan Kuhab Dalam proses Penyidikan Adanya inti Indikasi Dugaan Penganiayaan Penyiksaan Dan pelakuan Yang tidak seharusnya Pada tahun 2016 Ya Ini kan rekomendasinya Temuannya cukup Signifikan menurut kami Dan sesuai dengan Fakta yang ada Di dalam persidangan Yang kebetulan Sedang menangani Peristiwa Peninjauan kembali Fina dan Eki Seberapa Dapat Dipercaya Hasil Percaya Maksudnya Seberapa dapat Dipertanggungjawabkan Hasil rekomendasi ini Karena ini tersebar ke publik ya Artinya LPSK Di dalam Penelitiannya Di dalam Investigasinya Tadi disampaikan Ya model Investigasinya Datang ke Mana tadi ya Koordinasi Dengan Polda Jabar Pores Cerbon Irwasum Meminta Telaan Wancara Kepada keluarga korban Para terpidana Saksi-saksi Masyarakat Dan pihak lain Termasuk kepada Lapas Termasuk Meminta dokumen Penelaan dokumen ya Jadi artinya Menurut saya Ini sudah lengkap Sebenarnya Sehingga Penelaan itu Timbul kepada Satu kesimpulan Ada dugaan Pelanggaran Ketentuan Kuhab Dalam Proses Penyidikan Adanya dugaan Intimidasi Penganian Penyiksaan Pelakuan yang Tidak seharusnya Pada tahun 2016 Menurut saksi Bagaimana pendapat Saksi yang 10 tahun Ada di LPSK Terhadap rekomendasi ini Ya itu biasa Itu temuan-temuan Seperti itu Memang kadang-kadang LPSK sampaikan Jadi Memang kami bukan Dalam posisi Sebagai peringkat hukum Kami supporting Dari peringkat hukum Tetapi Sisi lain juga LPSK bukan Jurus tempel Dari peringkat hukum Jadi Artinya Misalnya Pengacara Ngaju permohonan Kami harus Tujui Tidak Misalnya polisi Yang ada di permohonan Atau siapapun Yang ada di permohonan Kami wajib Mencijui Melindungi Tidak Tetap kami Harus melakukan Asesmen Harus melakukan Pemeriksaan Yang objektif Yang ketat Untuk memastikan Bahwa perlindungan Kami berikan Tepat Bisa saja Perlindungan LPSK Kemudian juga Ternyata Ada kekeliruan Kalau itu terjadi Bahkan juga LPSK Punya Hak Untuk Mencabut Perlindungan tersebut Bahwa Ada pemberian Keterangan Yang dengan Etikat tidak baik Itu juga bisa jadi Alasan untuk Menghentikan Perlindungan Tetapi Pemberian keterangan Yang tidak jujur Dengan etikat tidak baik Juga menjadi dasar Untuk tidak dikerimanya Permohonan Jadi Sekali lagi Saya mau tekankan Menurut Saudara Saksi Bahwa ini dapat Dipertanggungjawabkan Bahwa Apa namanya Presi lilis LPSK ini Artinya Lewat penelaan Lewat prosedur Bukan berdasarkan Kesimpulan Yang Secara Apa namanya Ya tentu Karena LPSK Diberikan kewenangan Berdasarkan undang-undang Kerja berdasarkan Anggap negara Dan juga Dikung oleh kompetensi Sumber daya manusia Baik di internal Maupun eksternal Yang memberikan dukungan Penuh kepada LPSK Untuk memastikan Dari proses Asesmen Dari proses permohonan tersebut Penilaian LPSK itu Sudah Valid Sudah kuat Untuk Membawa kepada Sidang mahkamah pembinaan Menyatakan bahwa Rekomendasinya Ini diterima atau ditolak Oke Kenapa kami ini Penting sekali Buat kami Di dalam proses Pengajuan PK ini Untuk membuktikan Bahwa ada Lembaga negara Yang juga Melakukan Penelaan Dan mendapatkan Indikasi Yang sama Seperti fakta Yang kami hadirkan Dalam persidangan Ini supaya Bisa tercatat Bahwa ini Karena berdasarkan Pres Satu lagi yang kami Tanyakan tentang Pres lilis Ada tujuh Orang inisial tadi Yang ditolak Ada AR SU PS MK RU TM FR Tidak memenuhi syarat Perlindungan Alasannya Memberikan keterangan Informasi tidak konsisten Berubah-rubah Bersifat normatif Cenderung menutupi Informasi yang berkaitan Dengan peristiwa Menurut saudara Apa artinya itu? Ya artinya tidak jujur Artinya tidak jujur? Tidak jujur Keterangannya tidak dapat Tidak dipercaya Tidak dipercaya Oleh RPSK Karena Saudara bisa Sebutkan Yang sepengetahuan Saudara AR itu siapa? Siapa tahu? SU siapa? PS, MK, RU Saya harus minta Ijin dari Ketua Majelis Hakim Karena ini Diinisialkan oleh LPSK Kalau saya sebutkan Atas izin Majelis Hakim Saya Mohon izin Majelis Supaya ini kita bisa Konteksnya terhadap Pemohon ini Kami Kalau dalam posisi Status saya bukan terlindung Tetapi LPSK memberikan inisial Saya mengetahui nama-nama itu Tapi saya Mohon izin Dari Majelis Hakim Untuk memberikan izin Pada saya Mohon izin mulia Karena ini kan sudah Press Lilis Dan ini sudah terbuka Untuk umum Terpaksa kami Tidak bisa buka Karena ini Kuncinya sebenarnya Kami ingin tanya Bahwa Tujuh orang ini Ditorak Kami tahu Sebenarnya Nama-nama ini Siapa yang memohonkan Dari pihak Sebelah sana Yang selama ini Mengatakan Yang peristiwa ini Sungguh terjadi Kenapa ditolak Intinya tadi Keterangan Kesimpulan dari LPSK Adalah informasinya Diduga tadi Keterangan saksi Berbohong Dan tidak dapat Dipertanggungjawabkan Begitu ya Berubah-ubah Inkonsistensi Itu sebab tolak Sebagaimana kita tahu Bahwa Ternyata Di dalam Semua terpidana Pemohon Tujuh-tujuhnya Termasuk SD Tadi Sudirman Hari ini Kami sudah mengirimkan Bukan hari ini Kami sudah mengirimkan Permohonan Dari 3 bulan lalu Dan dari Beberapa minggu lalu Kami sudah mendapatkan Konfirmasi Bahwa mereka Semua sudah Dalam perlindungan LPSK Itu sebabnya Hari ini Mereka Di dalam Perlindungan LPSK Ketika menghadiri Persidangan Dikawal Atau dijagal LPSK Apa artinya Apakah artinya Keterangan mereka Itu yang diberikan Dalam kesaksian itu Mengandung kebenaran Dan konsistensi Dibanding dengan Yang ditolak tadi Saudara saksi Tentu maknanya Seperti itu Maknanya seperti itu Maknanya seperti itu Jadi Sekalipun Mereka berstatus Sebagai terpidana Tetapi Hasil Pendalaman Penelahan Prosek yang dilakukan Oleh LPSK Bahwa Keterangan yang mereka Sampaikan adalah Benar Satu suku Terpidana Tetapi Sebenarnya dimaknai Oleh LPSK Mungkin bukan Dalam otek subjektif Formul ini Dia terpidana Tetapi Keterangan dia Tentang peristiwa Tentang apa mereka Alami itu Benar Dalam posisi mereka Seperti itu Yang bisa saya Dalam tanda kutip LPSK Sebenarnya Menyatakan mereka Sebagai korban Dalam tanda kutip Tadi saya Sampaikan bahwa Satu suku Terpidana Tetapi Keterangan mereka Yang LPSK Yakin benar Dalam tanda kutip Oke Jadi kami ingin Mengkonfirmasi Menurut Keterangan ahli Penglihatan ahli Selaku Mantan komisioner Bahwa Keterangan pemohon Dalam hal ini Para termohon Apa Para pemohon ya Ya Tujuh orang yang Di dalam Perlindungan LPSK Keterangannya Menurut LPSK Dapat dipercaya Dan tidak Apa Ya konsisten lah ya Tidak inkonsisten Seperti yang tadi Yang ditolak gitu ya Betul Tidak berubah-rubah Dan dapat dipercayakan Artinya kebalikan Dari situ kan gitu Iya betul Itu kan Itu cukup Yang mulia Kemudian kami mau Mengali kepada Soal ekstraksi Saudara saksi Pernah dengar Nama Mega dan Widi Iya Pernah ya Apa yang saudara saksi Dengar Ya saya mendengar Mega dan Widi Dalam dua kesempatan Pertama tentu Ada tayangan Di sosial media Di Youtube Pewancara mereka Dengan Reza Dan Iksan Dan kemudian Kami Ketika saya Menjadi kuasa hukum Dari Sakatata Pada persidangan PKB Pengadilan Serebon Juga kami Hadirkan Mega dan Widi Sebagai Saksi Nah Mega dan Widi Menyampaikan Keterangan Yang menyatakan Bahwa Di atas Pukul 22 Vina Masih berkomunikasi Dengan Mega dan Widi Itu Oke Sesudah Saudara mendengarkan Kesaksian itu Apa yang saudara lakukan Sehingga kami Melihat di Youtube Atau di Media sosial Saudara saksi Mendeklare Menemukan Ekstraksi Handphone Pencakapan Antara Vina Dengan Mega dan Widi Bagaimana Saudara menemukan itu Berkas Perkara itu Sebenarnya sudah Ada kan Sejak bulan Juli Saya teribat Ketika saya Diajak oleh Pak Ratabas Untuk menjadi Kuasa hukum Dan saya sudah Melihat dari Halaman pertama Sampai dengan Halaman terakhir Termasuk saya sudah Melihat ada Ekstrasi data Tetapi kalau Membaca dari Putusan Perkara Tiga Enam belas Tiga dan empat Sama sekali Tidak ada Bukti Yang Diajukan Dari pihak Jasa Penutupu Menyakut Ekstrasi data Tersebut Termasuk juga Menyakut Sudirman Yang katanya Menerima SMS Dari Dani Pada tanggal 17 Agustus 2016 Itu juga Tidak ada Buktinya Nah karena Tidak ada Dalam putusan Tidak menyakut Adanya Bukti Ekstrasi data Dan juga Termasuk Megadan Widi Tidak menjadi Saksi ketika 2016 Saya tentu Tidak terpikir Bahwa Bukti Ekstrasi itu Penting Sampai dengan Megadan Widi Muncul ke Permukaan Nah ketika Usai persidangan Di pengadilan Negeri Cirebonus Itu Pada tanggal 7 Agustus Saya membaca Kembali data tersebut Dan Sehingga saya Di bagian akhir Di bagian akhir Yang kemudian Saya menemukan Kata Widi Kata Widi Sangat cocok Dengan Saksi Widi Itu Sendiri Yang Menyatakan Bahwa dia Mengenal Vina Dan berkomunikasi Di atas Pukul 22 Ketika saya Lihat Jamnya Pukulnya Itu Pukul 15 Lewat 14 Lewat 10 detik UTC Ketika saya Dalami UTC itu Ternyata Adalah Universal Time Coordinate Artinya Waktu Internasional Yang Kalau dia Di waktu Indonesia Kan Waktu Indonesia Barat Itu Ditambah 7 jam Jadi Kalau ditambah 7 jam Jadi Ketemunya Pukul 22 Lewat 14 10 detik Nah Itu Ada Kirim Pesan Dari Vina Kepada Widi Yang Pada Subtansinya Mengajak Widi Keluar Rumah Kalau Widi Bawa Dia akan Jemput Sore saksi Saya hanya ingin Menkonform Tentang ekstraksi Yang dimaksud Tersebut Adalah Ada di Berkas Yang ini Betul Persis sama Yang didapatkan Ya Saya belum Melihat Majelis Bisa Silahkan Yang tadi Oke Silahkan Moga Ntar Dijemput Sama kita Sekitu Ini Kata Widi Pak Ini Pak Di Pukul Itu jam Berapa Nomor 58 Ini Ada Kata Widinya Di Sebelumnya Ada Kata Yang Diceritakan Oleh Megan Widi Bahwa Vina Berkirim Pesan Yang Mengajak Widi Keluar Oke Jadi betul Ya Bahwa ini Sama Berasura Saksi Bahwa ini Berkas yang Sama Berkas yang Sama Ini UTC Dan Saya sekalian Sampaikan Bahwa itu Adalah Waktu UTC Yang termuat Disini Juga Nanti Kita akan Hadirkan Saya mau Tanya Berkaitan Dengan Penemuan Ini Apakah Saudara Ahli Mendapatkan Cover Saksi Mendapatkan Cover Yang Sama Dari Berkas Ini Yang Tadi Sudah Dilihat Ya Yang Yang Ditujukan Kepada 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 Kerjaksan Tinggi Jawa Barat Dalam 30 November Ya 30 November 2016 Sama ya Karena Bundel yang kami Dapat ini Adalah Bundel P90 Sama 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 ya Sama Saudara saksi Adalah Dari Kuasa Hukum Sakatatal Juga kan Jadi Mendapatkan Berkas Yang sama Ya Saya bisa Sampaikan Boleh Silahkan Jadi Saya Mendapatkannya Dari Saudara Parat Abbas Saudara Abbas Dapatkan Dari Saudara Titin Bu Titin Kuasa Hukum Dari Sakatatal Dan Sudirman Pada 2016 2017 Lalu Bu Titin Mendapatkannya Besar Menyampaikan Bu Titin Pada Saya Dia Mendapatkannya Dari Panitra Pengadilan Negeri Cirebon Ketika Usai Pembacaan Dakwaan Perkara 3 Dan 4 Jadi Pada perkara yang Dewasa Jadi ketika Bu Titin menjadi Kuasa Hukum Anak Sakatatal Di 2016 Bu Titin sama sekali Tidak memiliki Berkas Berkas Dia hanya Diberikan oleh Pihak Panitra Itu adalah BAP AIB Dan DD Dan itu Berkas itu Baru diterima Di 2017 Ketika Perkaraan Dewasa Mulai Di Ajukan Di Pengadilan Oke Majelis Yang Mulia Kami Mau Untuk Dicatatkan Di Fakta Persidangan Bahwa Hal Yang Sama Kami Terima Ini Berkas Yang Kami Terima Adalah Berkas P19 Artinya Yang Belum Lekap Belum P21 Itu sebabnya Banyak hal Yang Kami Tidak Dapat Padahal Menurutku Hap Pasal 72 Atas Permintaan Tersangka Atau Penasihat Hukumnya Pejabat Yang Bersangkutan Memberikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Untuk Kepentingan Pembelaannya Dan Ini Wajib Diberikan Kepada Kami Selaku Penasihat Hukum Ini Adalah Pelanggaran Serius Sehingga Penasihat Hukum Dalam Melakukan Pembelaan Kurang Maksimal Oleh karena Seperti yang Kemarin Terhadir BA Sumpah Dan yang Lain Tidak Ada Sehingga Tidak Maksimal Di dalam Membela Kepentingan Para Terpidana Ya Jadi Hak Terpidana Terlanggar Olehnya Karena Ini Kuhab Hak Hukum Kuhab Ini Kami Mohon Catatkan Bahwa Ternyata Kami Mengkonfirmasi Ini Hal Yang Sama Kami Pikir Cuma Kami Yang Dapatkan Artinya P19 Ini Adalah Masih Mendapatkan Untuk Petunjuk Perbaikan Dari Jaksa Belum P21 Ternyata 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 Kehakimah Kehakimah Perlindungannya Perlindungannya Ditolak Oleh LPSK Yang diduga Tadi Inkonsistensi Yang bahasa Dari Saksi Tadi Adalah Diduga Bohong Tidak Benar Jadi Sudah Jelas lah Clear Kalau Menurut Saya Kita Tidak Usah Berdebat Di Media Kami Hanya Menghadirkan Fakta Yang Sesungguhnya Terjadi Kami Terima kasih.